Lebih dari 87 persen daftar pemilih tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara susulan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Suara pasangan calon presiden nomor urut 2 mendominasi. Seperti terlihat di 12 TPS di Desa Wonorejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, yang digelar di Sekolah Dasar Negeri, pemungutan suara susulan berjalan lancar meski hujan deras dan banjir, sempat mengendangi halaman sekolah pada Sabtu pagi. Dalam proses perhitungan di salah satu TPS, dari 242 daftar pemilih tetap, sebanyak 209 hadir dan menggunakan hak pilihnya. TPS 02 menjadi TPS pindahan yang sebelumnya direncanakan digelar di rumah salah satu perangkat desa setempat. TPS 02 tergabung dalam 12 TPS lainnya dalam PSS yang digelar di Desa Wonorejo. Dalam penghitungan suara, suara paslon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 mendominasi suara dalam PSS Desa Wonorejo. Baru yang DPR RI, presiden selesai atau pindah ke DPR RI. Untuk antusias warga sendiri seberapa? Antusiasnya masih lumayan tinggi. Itu dari berapa DPT yang memilih berapa? DPT TPS 02 ini 242, yang hadir ada 209. Lumayan tinggi. Ini yang presiden sudah selesai. Sudah selesai. Sebagai informasi dari 27.669 DPT, sebanyak 23.280 pemilih menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara susulan di 10 desa di Kecamatan Karangan, Yara Kabupaten Demak. PSS di 10 desa yakni Desa Wonoketingal, Desa Cangkring, Rembang, Desa Cangkring, Desa Undaan Kindul, Desa Undaan Lor, Desa Ngeplik, Desa Wonorejo, Desa Karanganyar, Desa Ketanjung, dan Desa Jati Rejo digelar akibat dampak banjir bandang yang melanda pada pekan pertama bulan Februari 2024. RW Bawa, Semarang TV.